saldo dana gratis teman-teman sebesar Rp50.000 disini kita tidak perlu deposit namun beberapa syarat yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan bonus voucher sebesar Rp50.000 ini teman-teman ya nah jadi disini admin akan langsung jelaskan dan kita berkunjung ke halaman event aplikasinya teman-teman ya kita tap di bagian ini dan disini bisa kita lihat teman-teman disini cukup dengan menyimpan kartu debit di dana teman-teman maka disini kita mendapatkan bonus sebesar Rp50.000 nah di bagian ini bisa kita tap ya dan disini setiap akun tentunya berbeda-beda teman-teman ya dan untuk event ini sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 nah silakan teman-teman silakan dibuka ya akun dana kalian masing-masing nantinya dan kita akan lihat teman-teman bagaimana cara mendapatkan bonusnya serta bagaimana cara menggunakan bonus yang Rp50.000 ini nah disini periode promo berlangsung selama 1 April sampai dengan tanggal 31 ini teman-teman ya Juli nantinya dan ini masih ada kesempatan ya ini masih tanggal berapa hari ini teman-teman tanggal 14 jadi masih panjang waktunya dan promo ini juga berlaku untuk pengguna yang baru pertama kali ya menyimpan kartu debit beri JPN pada fitur simpan kartu dan melakukan transaksi di aplikasi dana jadi disini teman-teman kita perlu juga melakukan transaksi ya disini pengguna akan mendapatkan voucher dana Rp50.000 voucher berlaku dengan minimum transaksinya Rp100.000 teman-teman seperti itu nah contoh mungkin kalian bisa belanja ataupun transaksi di aplikasi dana dan otomatis nantinya teman-teman itu terpotong Rp50.000 menjadi Rp50.000 lagi pembayaran kita ya jadi yang Rp50.000 akan terpotong nantinya pada voucher dana yang kita dapatkan di event simpan kartunya ini teman-teman ya jadi silahkan di cek ya akun dana masing-masing kemudian promo ini hanya berlaku untuk 1 kali pengguna ya dan disini teman-teman promo berlaku untuk transaksi di seluruh marasin dana ya bebas teman-teman yang mau beli pulsa, mau beli paket data jadi seluruh marasin dana teman-teman jadi tidak ada dibatasi disini untuk jenis transaksinya ya jadi bebas kita melakukan transaksinya di aplikasi dana teman-teman ya nah kemudian promo berlaku untuk seluruh pengguna dana dan kemudian teman-teman di bagian yang nomor 9 tersedia kuota untuk Rp2.100 ya jadi Rp2.100 orang selama priori promo ya jadi mungkin ya mudah-mudahan lah teman-temannya masih bisa dapat kita di bagian ini ya kemudian voucher secara otomatis akan masuk nantinya ke poket dana apabila pengguna tidak mendapat promo maka kuota promo sudah habis ya nah disini silahkan diperhatikan juga teman-teman di bagian bawah ini untuk mendapatkan promo pembayaran harus menggunakan kartu debit BRIJPN yang memiliki 6 digit angka awal sebagai berikut karena ini berbeda teman-teman ya ada juga yang angka awal mungkin kalau misalnya Britama itu berbeda ya disini kalau yang ini 601 ya 301 itu kayaknya di BRI yang simpelis ya atau apa itu teman-teman ya kartunya itu mungkin di kartu-kartu yang lama seperti itu ya nah ini bisa nantinya kalian lihat ya nomor kartu debit BRI kalian kalau misalnya kalian dapat nomor yang ini 601 301 berarti kalian bisa mengikuti promo ini teman-teman ya oke jadi disini teman-teman bisa kita lihat ya untuk voucher ini juga ya promo ini tidak dapat diperjual belikan ya kemudian apabila tidak mendapatkan voucher pengguna bisa mengajukan ya keluhan maksimal 7 hari kerja setelah transaksi dilakukan ya jadi kalau misalnya tidak dapat bonus juga bisa kita ajukan keluhan teman-teman ya itu maksimalnya 7 hari ya nah disini teman-teman contoh ya ya kita coba masuk ke aplikasi dana dulu seperti ini ya misalnya disini teman-teman nantinya kalau kalian sudah mengikuti event ya di bagian ini nantinya pocket ini teman-teman di bagian paling bawah ya pocket nanti saldo ataupun voucher itu akan masuk ke sini ya misalnya seperti ini ya disini teman-teman vouchernya nanti akan masuk di sini dan otomatis ketika kalian mau melakukan pembelian misalnya pulsa ya pakai data ataupun token listrik itu nantinya langsung terpotong teman-teman ya langsung terpotong sebesar 50 ribu rupiah nah di bagian ini nantinya bisa kalian lihat ya di bagian lihat promo ya silahkan di tab ini lihat promo buat kamu yang mau mendapatkan bonus ini seperti yang admin jelaskan tadi itu berbeda-beda ya untuk bonusnya ada juga yang 35 itu teman-teman ya 35 ribu rupiah ya ada juga yang 50 seperti itu jadi setiap akun berbeda dan bahkan setiap akun juga kadang tidak ada ya untuk event ini ya jadi silahkan dicoba teman-teman dicek dulu nantinya ya akunnya karena setiap promo ini berbeda ya seperti itu ya jadi kira-kira begitu teman-teman untuk event terbaru ataupun cara ya untuk bisa mendapatkan bonus yang 50 ribu rupiahnya ini artinya tinggal kita simpan aja kartu kita di dana ya yang dimana biasanya bisa dari profile seperti ini ya disini teman-teman ya kebetulan disini admin menggunakan akun dana di satu perangkat ini yang berbeda-beda ya karena di satu perangkat teman-teman hanya satu ya yang bisa diizinkan untuk kita simpan kartu ya jadi disini admin tidak bisa lagi menyimpan kartu karena ada akun dana lainnya juga yang saya gunakan dan telah admin simpan juga kartunya disini teman-teman ya seperti itu ya di bagian ini nantinya ada simpan kartu ya di bagian ini bisa kalian tap nantinya simpan kemudian teman-teman silahkan diisi nantinya beberapa data yang diminta seperti nomor kartu ya nomor kartu debitnya silahkan diisi kebetulan juga sinyal tidak bagus ya teman-teman ya mohon ditunggu oke jadi lah kira-kira itulah teman-teman ya nantinya ya disini bisa kita tambahkan kartu baru ya nah di bagian ini ya kita tuliskan nomor kartu nah seperti itu teman-teman ya kita tulis nomor kartu setelah nantinya kita tulis nomor kartu misalnya disini ya disini teman-teman ya ini contoh aja ya silahkan nantinya dibuat kartu masing-masing kemudian disini masa berlaku ya ini masa berlaku di kartu kalian teman-teman kalian isi disini kemudian kode CVV kalian ya itu nanti ada silahkan diisi kemudian kalian tap di bagian ini ya setelah kalian tap nantinya di bagian bawah ini kalian tap lanjutkan nanti ada konfirmasi kalau misalnya sudah berhasil kalian menyimpan kartunya ya jadi kira-kira bagi teman-teman semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati